Halo bosku Bagaimana kabarnya bos-bosku semua Sehat selalu ya bosku Amin Oke bosku, kita lanjut aja langsung Disini kita mau kenalin satu aplikasi V-flat Apa sih fungsinya ini bosku, V-flat ini? Oke, langsung aja bosku Kita buka dulu aplikasinya Kita klik, V-flat Nah, apa ini kok ada library Default folder Sama lingkaran bulat di dalam itu bosku Itu untuk jepret kamera bosku Oke langsung aja bosku Kita foto dulu ya bosku Eh, sebentar bosku Kebetulan disini kita ada buku Bahasa Inggris Buku jadul nih bosku Nah, ini kan mau dibikinkan Untuk jadi sebuah file Nah, kalau misalnya scan kan Kita harus punya Perangkat lagi Harus punya scanner Kalau misalnya kita sudah punya kan Kita tinggal scan aja Nah, kayaknya Kalau begitu repot kayaknya bosku Nah, ini ada satu nama aplikasi Yang nama aplikasinya V-flat Bisa layaknya seperti Men-scan Dan bisa meng-edit Oke, langsung aja bosku Banyak betul cincongnya bosku Yang ngomong ini Oke, langsung kita Kita foto dulu bosku videonya Oke, kita cek Kita klik yang di tengah bulat Itu ya bosku Usahakan sih Bagusnya pencahayaan Bagus bosku Tapi langsung aja sudah bosku Kita pencet Kita foto Oke, dia loading Di sebelah kanan ini bosku ya Yang default folder Kemudian kita klik Nah, itu sudah jadi dia bosku Kita klik Nah, sudah jadi dia bosku ya kan Mantap ya Terus kita klik Run Run text Recon Nation Gitu kali bosku Bos inggrisnya Waduh Harus aktif ini bosku Harus ada akses internet Ternyata Kita aktifkan dulu ya bosku Oke, sudah connect Kita klik Kemudian dia Recon Recognizing text Nah, ini kita bakal belajar Dapas inggris juga bosku Ini ya, sudah ada bukunya ini Buku peninggalan Dia lagi bekerja bosku Nanti Tulisan ini juga kita bisa edit bosku Ditunggu bosku Sebentar Lagi loading Ini dia bosku Nah Kalau sudah kan Ini dia image Berupa ini bosku Gambar ini Kita pilih yang text Nah Enak kan bacanya bosku Sudah sama kan Nah Kalau misalnya mau edit Kayak apa Nah pada saat ngeditnya Kita klik Sebentar bosku Mana Oh Tetap harus kita export Kita export bosku Export Kemudian kita pilih text Kemudian kita klik Text Export Nah Sudah jadi bosku ya Kita open file Kita bukanya pakai WPS office Jadi Harus di install dulu bosku ya Aplikasi WPS office nya Di playstore Oke Lagi buka aplikasi Nah Sudah ini bosku Nah Kalau mau edit Tadi itu bosku Tinggal klik edit Yang di sebelah kanan atas Bosku Nah ini tadi Ini filenya Nah Ini kita edit Kita klik yang huruf A besar Sama A kecil ya bosku Misalnya kita Mau menambahkan kalimat Atau memperbaiki kalimat yang ada Tapi kayaknya sudah Betul semua ini bosku Oke bosku Misalnya kita tambah aja bosku ya Tambah kalimat Kita klik huruf Ini bisa pilih huruf-huruf ini bosku Yang ada T A B Gitu dia Kita langsung klik aja bosku ya Kita Contoh aja nih Tambah Kalimat Oke Oke kalau sudah Tinggal kita save aja bosku Yang disampingnya bacaan Done Klik save Oke selesai bosku Kemudian Kita tentukan tempat penyimpanannya Kita simpan di dokumen aja bosku Nanti namanya bisa di Kasih nama bosku Tambah Kalimat Save Oke sudah selesai bosku Coba kita cek bosku ya Filenya Nah ini tambah kalimat ya Nah file yang tadi kita simpan Kita buka Kita klik Nah sama sudah bosku ya Tambah kalimat Oke Sekian dulu bosku videonya Semoga video ini bermanfaat Buat bos-bosku semua Terima kasih sudah menonton